Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semua, salam jumpa kembali bersama kita sekilas info channel Nah untuk tutorial kali ini kita akan menunjukkan tutorial cara men-setting tapeling TLWR940N ini menggunakan mode rank extender Jadi dari router utama sumber internet dan tapelingnya ini dihubungkan secara wireless via wifi tanpa kabelan atau yang kita kenal dengan istilah metode tembak wifi Nah jadi tak perlu basa-basi lagi maka sekarang kita mulai saja tutorialnya Nah untuk menyetingnya pertama kita hubungkan dulu wifi PC kita dengan wifi tapelingnya tapi kalau PC sobat tidak ada wifi nya sobat bisa menggunakan kabelan dan untuk password wifi nya sobat bisa melihatnya di bagian belakang dari router yang sobat gunakan Nah seperti ini Lalu kita tunggu sebentar sampai tersambung Nah jika sudah terhubung sekarang kita buka browser di PC kita Lalu kita buka halaman settingan tapeling TLWR940N nya dengan mengetikan IP 192.168.0.1 Oke terbuka Atau bisa juga membukanya dengan url tapeling wifi.net Oke terbuka juga Jadi nanti silakan sobat pilih saja salah satunya Nah perlu sobat ketahui biasanya untuk router-router tapeling keluaran terbaru Sekarang routernya itu dia tidak pakai user Tapi cuma ada password loginnya saja dan itu pun password loginnya kita yang buat sendiri Nah seperti sekarang ini misalnya kita mau buat password loginnya Misalnya kita kasih tapeling 2023 Lalu kita ulangi tapeling 2023 juga Tapi nanti sobat silakan buat passwordnya masing-masing Nah jika sudah tinggal kita klik tombol create Oke setelah masuk ke halaman settingan tapelingnya Kita langsung saja klik menu quick setup Jadi disini kita akan tunjukkan cara menyetting yang paling gampang Yaitu menyetting menggunakan menu quick setup Selanjutnya kita klik tombol next Lalu pada pilihan modenya kita pilih yang rank extender Lalu next kembali Nah di halaman wireless setting ini kita tinggal mengklik saja tombol surveinya Untuk men-scan sinyal-sinyal wifi yang aktif di sekitar kita Jadi pastikan wifi yang mau kita sambungkan atau wifi yang mau kita tembaknya itu Harus terdeteksi oleh tapelingnya ini Oke sekarang kita klik tombol surveinya Nah setelah muncul seperti ini tinggal kita klik connect saja pada nama SSID Atau pada nama wifi yang mau kita sambungkan Misalnya tapelingnya mau kita sambungkan ke wifi yang ini Kita klik connect Nah setelah nama wifi yang mau kita sambungkannya terpilih Selanjutnya kita tinggal masukkan saja password wifi dari root terutama yang mau kita sambungkan ini Passwordnya tinggal kita isikan di kolom wireless password ini Tapi sebelum itu sobat perhatikan juga di bagian wireless name rank extender Disini defaultnya dia terset copy from root AP Nah ini artinya nama tapeling WR940N nya dia akan diset menjadi sama persis seperti nama wifi Atau nama SSID dari root terutamanya Makanya disini namanya sama persis dengan nama wifi dari root terutama yang kita tembak Nah kalau kita ingin membuat nama wifi tapelingnya ini berbeda Atau kita ingin membuat nama wifinya sendiri Maka kita pilih saja yang customize Lalu kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan Misalnya admin akan berubah jadi tapeling 940 Lalu untuk password wifi tapelingnya Karena disini tidak ada settingannya Maka untuk sementara dia akan sama persis seperti password dari root terutamanya Oke sekarang kita isikan password dari wifi root terutamanya disini Nah nanti wifi tapelingnya Passwordnya dia akan sama seperti ini Tapi tenang saja nanti kita bisa merubahnya sesuai dengan yang kita inginkan Nah jika sudah tinggal kita klik tombol next Selanjutnya untuk settingan nomor IP nya Kita pilih yang smart IP DHCP atau IP otomatis saja Supaya lebih gampang Cuman yang perlu diingat Kalau kita pakai IP otomatis smart IP DHCP ini Maka untuk bisa login kembali ke halaman settingan tapelingnya ini Kita hanya bisa membukanya menggunakan url tapeling wifi.net saja Oke jika sudah kita klik next kembali Nah ini nama dan password wifi tapelingnya sekarang berubah menjadi seperti ini untuk sementara Dan sekarang tinggal kita klik reboot untuk men-save settingannya Oke sekarang tapelingnya dia akan merestart men-save settingan yang baru saja kita lakukan Jadi kita tinggal buka saja menu wifi di pc kita Lalu tinggal kita reconnect ke nama wifi tapeling yang baru Kita tunggu sampai nama wifi yang barunya muncul Nah ini sudah muncul kita tunggu sebentar Lalu kita klik connect Lalu kita masukkan password yang sama dengan router utamanya Lalu kita klik next Kemudian kita tunggu sebentar sampai tersambung Ya seperti yang sobat lihat sekarang sudah connected Jadi sekarang kita tinggal tes koneksi internetnya Kita lihat jalan atau tidak Oke seperti yang sobat lihat internetnya bisa jalan ya Maka itu artinya tutorial cara men-setting TP-Link TLWR940N ini Menggunakan mode range extendernya sudah berhasil Gimana? Sangat mudah bukan? Jadi sekarang kita tes menjalankan video Oh iya tapi sebelumnya kita tes dulu speednya Kita lihat apakah speednya sama seperti speed dari router utamanya atau tidak Di rumah kita pakai speed internet 15 Mbps Nah sepertinya speednya kurang lebih sama Ini kita dapat 12 Mbps karena sedang ada yang pakai juga Dan selanjutnya kita tinggal tes untuk menjalankan video Kita lihat lancar atau tidak Oke seperti yang sobat lihat Videonya juga bisa kita apply dengan lancar Maka itu artinya proses penyatingannya ini sudah berhasil Nah selanjutnya untuk sobat semua yang ingin merubah password wifi TP-Link WR940Nnya ini Supaya tidak sama dengan password wifi router utamanya Maka kita tinggal buka kembali halaman TP-Link WR940Nnya Dan nanti sobat jangan heran kalau menu settingan di mode range extendernya ini Dia lebih sedikit dibanding sebelumnya Karena settingan-settingan yang tidak bisa digunakan pada mode extender ini Dia otomatis di hide atau disembunyikan Oke kemudian untuk merubah nama wifi nya Kita klik pada menu wireless Kemudian pilih yang extended network Nah disini kita bisa merubah password wifi TP-Linknya Yang sebelumnya sama seperti wifi router utamanya Misalnya sekarang kita akan rubah jadi 17 Agustus Nanti silahkan sobat bikin passwordnya sesuai keinginannya masing-masing Nah jika sudah tinggal kita klik save Oke selanjutnya kita tinggal re-connect saja ke wifi TP-Linknya Untuk memasukkan password yang barunya Nah ini kita klik kembali wifi TP-Linknya Kemudian kita masukkan password baru yang tadi sudah kita buat Kalau kita tadi password barunya adalah 17 Agustus Jika sudah kita klik tombol next Kemudian tinggal kita tunggu sampai connected kembali Oke seperti itu yang sobat lihat sudah terhubung kembali Dan selanjutnya tinggal kita tes koneksi internetnya Oke seperti yang sobat lihat koneksi internetnya sudah terhubung kembali Maka itu artinya tutorial cara menyetting TP-Link TLWR 940N ini sudah berhasil Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita untuk kesempatan kali ini Semoga informasi ringan yang kita hadirkan ini ada manfaatnya untuk sobat semua Akhir kata saya admin skilas info channel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga di klik tombol like nya Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton